Pemirsa peristiwa tabrakan kereta Turangga dengan komuter lain Bandung Raya atau KRD membuat pihak PT KAI berupaya terus meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Saat ini pun seluruh perjalanan kereta sudah dinyatakan normal dan pembangunan double track di jalur Haur Pugur, Cicalengga terus dikebut. Tabrakan antara kereta Turangga dengan komuter lain Bandung Raya atau KRD beberapa waktu lalu menewaskan empat pegawai PT KAI. Puluhan penumpang pun terluka, bahkan perjalanan kereta api pun sempat mengalami gangguan selama sekian lama. Direktur utama PT KAI Didik Hartan Tio menyatakan kecelakaan tersebut menjadi pengingat bagi PT KAI untuk terus meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Pihaknya pun terus memantau seluruh stakeholder agar bersama-sama meningkatkan keselamatan. Selain itu, pembangunan double track di jalur Haur Pugur, Cicalengga pun terus dikebut dan ditargetkan selesai pada semester 1 2024. Saat ini semua perjalanan kereta api sudah dinyatakan normal. Pihak KAI bersama jasa marga pun telah memberikan santunan hingga beasiswa bagi para anak-anak korban meninggal dunia dan juga biaya perawatan korban luka. Sedangkan hasil penyelidikan peristiwa tabrakan tersebut sedang dalam penyelidikan KNKT.